Berkah di bulan Ramadan, penjual es buah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini mendadak viral di media sosial. Penjual es buah yang setiap sore menjelang berbuka puasa ini mampu menarik ratusan pembeli dan bikin gagal fokus pembelinya. Seperti inilah pemandangan sore hari di pinggir jalan Pasuruan Lor, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah. Setiap pengguna jalan yang lewat pasti menoleh kelapa penjualan es buah yang dikerumuni kaum remaja lantaran viral di media sosial. Bukan soal es buahnya yang istimewa. Akan tetapi dengan paras yang cantik, penjual es buah ini mampu membuat daya tarik para pembeli yang mayoritas laki-laki. Dengan dibantu dua teman perempuan, Ika Cahaya, perempuan usia 25 tahun, penjual es buah tersebut mulai berjualan es buah dengan aneka rasa hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Es buah ludes terjual setiap menjelang berbuka puasa. Joko, salah satu pembeli menuturkan dirinya sengaja melewati jalan tersebut bersama temannya. Menurutnya es buah itu tengah viral di media sosial karena penjualnya yang cantik dan pembelinya sangat rame. Bahkan untuk beli es buah tersebut harus ngantri lumayan lama. Es buah itu rame banget kira nada tabrakan kira ternyata penjual es. Ini tadi memang sengaja kesini beli es atau gimana mas? Iya, ngapukurin. Oh, ngapukurin? Sekalian mampir gitu mas? Iya, mampir kira nada tabrakan. Antrinya lumayan lama tuh? Lama banget. Yang beli banyak mas? Banyak. Ini nanti untuk buka puasa mas? Iya, buka puasa. Udah sering kesini mas? Baru sekali. Kenapa kok memilih kesini mas? Iya, viral di tiktok. Viral di tiktok. Terus saya samperin sama ini opet-opet. Sama teman-teman? Iya. Gimana mas setelah melihat rame nya di jualan ini mas? Luat. Nanti nya agak luat. Setiap kali penjualan Ika Cahaya mengaku dapat menjual kisaran 150 hingga 200 cup es buah dengan varian rasa dengan harga 5.000 dan 6.000 rupiah. Sementara es buah yang dijualnya yakni es minuman rasa di topping jelly bowl dan bahan lainnya. Ika menuturkan penjualannya bisa seramai ini karena sering iklan di media sosial dan viral. Sementara es buah yang dijual. Sementara es apa? Apa? Sementara es buah. Sementara es buah rasanya setiap hari kita berbeda. Setiap ada ada bubble gum, red velvet, tiramisu, coklat, dan lain-lain. Satu cup nya berapa? Satu cup nya harga 6.000. Kalau yang buat kayak es teh biasanya itu 5.000. Sehari tidak keras dapat berapa cup, Mbak? Se sore ini, Mbak? Kita beli cup setiap sore itu sekitar 3 cup, 4 cup itu habis semua. Kadang kurang. Beli lagi di luar. Mbak, ini kan cantik-cantik. Tapi kalau penjual es ini, Mbak, nggak malu atau bagaimana, Mbak? Genk siat atau bagaimana? Namanya kerja, Mas. Kita mencari rupiah di bulan Ramadan juga. Dari tiket-dikit. Ika mengaku tidak malu berjualan es buah. Menurutnya, selagi pekerjaan halal dilakukan untuk mendapatkan pundi rupiah di bulan Ramadan. Tim Liputan simpang dimati. Meski es buah yang dijualnya ini sudah ludus terjual, para pembeli yang didominasi kaum remaja ini terus saja berdatangan.